Bagi mu kami, jiwa raga kami Bagi mu negeri, jiwa raga kami Tidak ada orang yang melantunkan lirik Bagi mu negeri, partai, partai kami Tidak ada jiwa raga, Bung Bagi mu negeri, Bung Negeri, jiwa raga untuk negeri Tidak untuk partai Itu keren juga ya, partai itu lebih kecil dari negeri Tapi begini, Bung Tapi begini, Bung Kemarin itu ada kucing kawin Binggir jalan Orang berteriak, wah Ini Menghambat anis Ini menjegal anis Ada Kambing Bertempur mengadu kepala Wah itu Sama Sama itu Itu fenomena alam Menjegal anis Bung, sekarang ini Apa-apa itu menjegal anis? Jelas ada menteri Korup Ditangkap Ditahan Itu Tafsirnya menjegal anis Jelas Jelas Tindakan anis Sendiri Dalam urusan Setidaknya Dengan Formula E Diperiksa KPK Wah KPK harus berhenti Berhenti meriksa KPK takut Karena sebentar-bentar Diancam orang Bung Diancam orang Tidak boleh menjegal anis Ini Jegal-menjegal Seperti ini Jangan-jangan Terus Berlanjut Bung Jangan-jangan ya Sampai pemilu itu Sendiri berlangsung Berakhir Baru Jegal-menjegal itu Hilang Sekarang Bung Pak SBY Mimpi Bung Seluruh tanah air Tahu Seluruh tanah air Tahu Bahwa beliau Mimpi Padahal Sebenarnya Mimpi itu Itu Hubungan Manusia Dengan alam gaib Dan itu Rahasia Sebenarnya Tapi Berhubung itu Diceritakan Demikian rupa Dan mimpinya Begitu terang-benderang Begitu mesra Dengan pak Jokowi Mesra Dengan ibu Mega Wah Ini Mimpi Ini pun Menjegal Menjegal Lanis Rosorisi Karena Karena dalam Jiwanya Penuh Suasana Cemas Maka Apa-apa Itu Dianggap Bagian dari Kecemasan Tentang Jegal-menjegal Itu Bung Apakah Anda Setuju Atau Tidak Oh Pendukungan Nis Tidak Minta Persetujuan Karena Intisarinya Penegakan Hukum Dimaknai Dimaknai Tindakan Politik Menjegal Korupsi Ditegakkan Menjegal Menjegal Lalu Memfitnah Pemerintah Lalu Menuding Presiden Jokowi Dan Seterusnya Ini Tambah Lagi Bung Kalau Pak SBY Itu Cuma Mimpi Ini Tidak Mimpi Sama Sekali Bukan Sekedar Mimpi Mimpi Tafsirnya Tafsir Mimpi Dan Makna Mimpi Itu Sendiri Boleh Jadi Tidak Berhubungan Tetapi Kalau Tindakan Pertemuan Yang Juga Penuh Ramah Tamah Penuh Ramah Tamah Saling Memuji Wah Gimana Bung Masa AHY Salah Suatu Segi Dari Segitiga Itu Segitiga Itu Sama Kaki Apa Bagaimana Ya Bung Kalau Segitiga Itu Satu Tidak Ada Ya Terang Terangan Bung Terang Terangan Itu Jikalah Anis Terang Terangan Itu Nah Ini Anis Boleh Menangis Gimana AHY Ketemu Puan Maharani Buh Keren Bung Memang Tidak ada Belum Ada yang Dibicarakan Bung Tapi Semua Ini Kan Berkaitan Langsung Secara Langsung Dengan Momentum Besar Nasional Ritus Nasional Lima Tahunan Ritus Demokrasi Disebut Pesta Demokrasi Ya Boleh Kita Membuat Itu Sebuah Pesta Tapi Biasanya Ya Adalah Yang Tidak Ikut Yang Tidak Ikut Pesta Yang Duduk Di Pojok Yang Penuh Dengan Perasaan Terpinggirkan Penuh Perasaan Dimarginalisasikan Nah Apa Yang Dibicarakan Ya Ya Penting Bu Perspektif Konon Kau Muda Sebut Tanya Perspektif Kau Muda Diteriakkanlah Membangun Bangsa Tidak Bisa Dilakukan Oleh Satu Partai Maka Diperlukanlah Kekuatan Kekuatan Dan Adalah Siapa Siapa Yang Diajak Berunding Karena Pemilu Wah Diharapkan Menghapus Suasana Penuh Ketegangan Dan Perpecahan Ya Ini Suasana Kita Yang Lahir Semenjak Tahun 7 7 16 17 Kejalanya Kejalanya Ya Hadirnya Kekuatan Kekuatan Radikal Islam Radikal Islam Saksenengnya Sendiri Bahwa Ideologi Sendiri Anti Pancasila Dan Sebagainya Itu Berkembang Tapi Itu Dikembang Biarkan Zaman SBY Difasilitasi Dan Sekarang Menjadi Fenomena Itu Semua Kita Menyadari Pemilu Diwarnai Suasana Macam Itu Suasana Keterbelahan Padahal Yang Kita Harapkan Kesatuan Kekumpakan Aneka Macam Warna Warni Latar Belakang Politik Hidologi Kebudayaan Dan Agama Itu Tidak Boleh Ada Karena Semua Latar Belakang Itu Dikesampingkan Dan Yang Diutamakan Yalah Keterbukaan Yang Diutamakan Yalah Semangat Fight Secara Secara Jujur Hasil Siapa Yang Menang Ya Menang Siapa Yang Kalah Ya Kalah Tidak Perlu Ada Sudah Kalah Masih Ada Pesta Kecil-kecilan Antara Kelompoknya Sendiri Siap Bapak Presiden Padahal Kalah Ini Yang Gak Boleh Ini Simbol Simbol Kertakan 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 Bangsa Anak-anak Muda Membicarakan Masa Depan Politik Yang Terbuka Membicarakan Utuh Bineka Tapi Harus Manunggal Menjadi Ika Manunggal Bineka Bineka Itu Harus Menunggal Jadi Ika Jadi Satu Satu Keindonesiaan Ini Gagasan Besar Ini Gagasan Besar Anak-anak Yang Bertemu Kita Bilangan Anak Karena Mereka Masih Muda Katanya Masih Muda Masih Muda Mereka Membicarakan Itu Tapi Gimana Bu Meskipun Dua-duanya Menyatakan Itu Membukati Deklare Ini Kami tidak punya Apa-apa Yang tersimpan Deklare Ini Seperti Kalau kita Deklare Di Airport Itu Diperiksa Oleh Pak Beyan Deklare I bring Nothing Go Go Senang Nah Menjadi Pertanyaan Bung Sekarang Pada Akhirnya Pertemuan Seperti Itu Apa Sudah Berarti Politik Apa Kalau Kita Berbicara Pemilu Apakah Itu Artinya Politik Belum Tentu Bung Tidak Semua Pembicaraan Tentang Pemilu Itu Artinya Politik Sama Dengan Tidak Tidak Dengan Sendirinya Kalau Kita Bicara Dengan Ayat-ayat Itu Lalu Agama Belum Tentu Ayat-ayat Bisa Untuk Memeras Orang Lain Ayat-ayat Bisa Untuk Menindas Jangan Pilih Orang Yang Tidak Seagama Tidak Seagama Itu Apa Itu Ternyata Kalau Tidak Islam Tidak Boleh Itu Harus Pemimpin Itu Harus Islam Apakah Ini Agama Bung Tidak Ini Penindasan Sebaliknya Eh Sesudah Ngomong-ngomong Tentang Ayat Hadirkan Mayat Hanceman Apakah Itu Agama Bung Kalau Kita Mengancam Orang Lain Apa Itu Agama Lo Mati Gue Nggak Solatin Lo Lo Mati Gue Nggak Cuci Lo Gue Nggak Mandiin Ya Kalau Jenasahnya Itu Orang Yang Relax Ya Jawab Lah Gue Nggak Gue Udah Mandi Tadi Habis Sebelum Mati Gue Udah Mandi Karena Gue Tau Lo Nggak Kenapa Karnan Mandiin Kalau Jawab Jenasahnya Jawab Gitu Kali Lari Terpirit Nah Kembali Ini Tokoh-tokoh Politik Bertemu Kalau tokoh Politik Bertemu Dan Berbicara Tentang Pemilu Apakah Itu Artinya Politik Belum Tentu Itu Baru Ngomong Mau Apa Persoalan Dasarnya Mau Apa Supaya Pertemuan Tokoh Politik Itu Menjadi Politik Menjadi Suatu Wujud Perpolitikan Yang Menguntungkan Seluruh Bangsa Baru Ngomong Mari kita Pemilu Yang Dame Itu Kan Ideologi Itu Kan Kalimat Belum Menjadi Action Sesuatu Ya Ideologi Itu Politik Tapi Kan Ada Ideologi Keagamaan Ideologi Jadi Membicarakan Ideologi Tentang Perlunya Politik Yang Baik Tentang Perlunya Pemilu Yang Adil Yang Tidak Ada Perpecahan Tidak Apa Itu Semuanya Cita 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 Apalagi Belum Ditindak Lanjuti Oleh Sesuatu Klausul Kita Mesti Begini Kita Mesti Begini Supaya Cita Cita Itu Terwujud Nah Bagi Saya Kalau Sudah Ditindak Lanjuti Oleh Klausul Begini Tambahan Ini Tambahan Ini Kita Mesti Begini Baru Itu Memiliki Implikasi Politik Kalau Baru Hal-hal Yang Ideologis Yaitu Namanya Ideologi Politik Oh Mari Kita Berbicara Yang Baik Itu Nasionalisme Gagasan Nasional Untuk Mewujudkan Bineka Tunggal Eka Tapi Untuk Mewujudkan Bineka Tunggal Eka Itu Belum Berarti Bineka Tunggal Eka Terwujud Bercita-cita Supaya Politik Supaya Pemilu Itu Aman Damai Tidak Ada Perpecahan Itu Aman Damai Dan Tidak Ada Perpecahan Belum Terwujud Belum Terwujud Nah Penting Sekali Kira-kira Kalau Pada Akhirnya Ada Keputusan Ada Keputusan Ya Keputusannya Itu Nanti Ya Kalau Keputusannya Itu Masih Nanti Tentang Apa Dan Bagaimana Dan Mengapa Apa Yang Dilakukan Kali Itu Masih Nanti Ya Namanya Makna Politik Dari Pertemuan Itu Ya Masih Nanti Ya Bagus Labung Bagus Labung Tapi Saya Ingin Tapi Boleh Tidak Menyarankan Jangan Sering-sering Ketemu Karena Anis Itu Empot-empotan Loh Kalau Orang Orang Dari Koalisi Dari Parti Koalisi Kok Ketemu Orang Lain Dan Itu Suasananya Berubah Politik Emput-empotan Jadi Begitu Pertemuan Itu Sendiri Baik Bagi Dua Pihak Tapi Tidak Baik Bagi Anis Karena Ya Terancam Dijikal Begitu Bung Orang Yang Hatinya Itu Penuh Jigal Menjigal Ya Kalau Orang Lain Bertemu Itu Penjigalan Saya Kira Begitu Bung Saya Kira Begitu Bung Saya Menjadi Saksi Dari Pertemuan Itu Dan Saya Tidak Menyaksikan Jigal Menjigal Karena Jigal Menjigal Itu Tanya AHA Kalau Hal itu Ada Saya Kira Tidak Salam Bung Terima Kasih Terima Kasih Banyak Pertemuan Sub indo by broth3rmax